Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara isi saldo RNN Stockbit lewat dana. Oke, disini aku sudah siapkan untuk dua aplikasinya yaitu Stockbit dan dananya. Jika sudah seperti ini, langkah pertama kita buka dulu aja aplikasi Stockbit. Nah, disini kita masuk aja ke Portfolio di sebelah kanan bawah, ataupun tadi juga ada di Watchlist. Masuk ke Profil ya, di sebelah kiri atas. Nah, disini bisa dilihat ya, ada trading balance atau RDN. Aku memiliki RNN sebesar Rp 1.280.000an. Kita akan coba lagi tambah untuk saldo RNN ini. Dan tentunya kita tambahnya melalui dana. Oke, langsung aja kamu klik deposit disini. Dan silahkan salin untuk RNNnya. Ini nomor rekening dana nasabah dari Stockbit, aku menggunakan Bank Jago. Kita copy aja, atau salin. Jika sudah disalin, kita kembali. Buka aplikasi dananya. Dan pastikan untuk saldo dananya sudah cukup ya. Disini aku ada saldo sebesar Rp 59.000an. Kita coba deposit misalkan Rp 50.000an aja. Klik menu kirim disini. Dan silahkan pilih kirim ke bank. Oke, selanjutnya kita tambahkan rekening baru. Untuk banknya kita cari bank jago ya. Karena tadi RDNnya menggunakan bank jago. Kita pilih yang jago biasa, bukan yang saling A. Kemudian masukkan nomor rekeningnya. Kita tempelkan. Dan pilih simpan dan lanjut. Oke, ini dia. Sudah muncul. Silahkan di cek lagi apakah sudah sama atau sesuai. Jika sudah aman, silahkan masukkan nominalnya ya. Misalkan Rp 50.000. Untuk minimalnya itu Rp 10.000 ya. Kita pilih Rp 50.000. Ada gratis transfer juga. Bonus. Pilih selesai. Dan pilih lanjut. Oke, ini dia untuk kerinciannya. Karena ada bonus transaksi bulanan, jadi gratis ya. Ini dia untuk kerinciannya. Dibayar menggunakan saldo dana dan pilih bayar. Oke, verifikasi wajah dulu guys. Oke, dan tidak menunggu lama. Untuk transfernya sudah berhasil ya. Di Stockbit juga sudah ada email. Bahwa sudah ada deposit masuk Rp 50.000. Ini untuk kerinciannya. Kurang lebih seperti ini ya. Bentar. Ini dia untuk kerinciannya. Jika sudah aman, kita keluar aja. Dan cek saldonya ini sudah berkurang ya. Sekarang tinggal Rp 8.000-an. Kemudian kita coba lihat di aplikasi Stockbit apakah sudah masuk atau belum. Kita kembali aja. Nah, bisa dilihat sekarang untuk saldonya menjadi Rp 1.300.000 sekian-sekian ya. Yang awalnya Rp 1.200.000 sekian-sekian. Sudah ada penambahan. Untuk lebih lengkapnya bisa cek aja di riwayat di sini ya. Nanti untuk histori depositnya akan masuk ke sini. Oke, jika sudah seperti ini silahkan kamu belanjakan aja. Untuk Rdn-nya membeli sebuah saham ya. Kayak gitu. Segitu aja mungkin untuk cara deposit Rdn Stockbit lewat dana. Semoga video ini membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya. Dislike aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial Stockbit selanjutnya. Terima kasih.